Siapa sih yang nggak tahu brand atau merek restoran cepat saji yang namanya McDonald's? Nah, sebenarnya kita bisa juga belajar copywriting dari brand yang satu ini. Gimana caranya? Akan kita bahas di video kali. Hai, kembali lagi bersama saya, Syaw Andreas, dari socialmediamarketer.id di tempat kita belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi seperti topik kita hari ini, teman-teman, kita akan belajar tentang copywriting dari sebuah brand yang namanya McDonald's. Nah, ini saya langsung share aja ke layar handphone saya, teman-teman. Yang mana kita lihat di sini, kita ingin belajar ya. Gimana caranya kita menulis copywriting untuk produk makanan. Mungkin, teman-teman, juga yang untuk menulis produk makanan itu kebanyakan menulisnya hanya makanannya enak gitu ya. Makanannya apa? Gurih gitu ya. Makanannya terbaik gitu ya. Dan itu kan ambigu ya, teman-teman. Kurang spesifik dan kurang buat orang itu ngiler. Nah, gimana caranya kita buat ngiler? Kita akan berdub copywriting dari brand yang satu ini, teman-teman. Misalkan di sini saya ingin pilih dari chicken muffin ini ya. Nah, teman-teman lihat di sini bagian deskripsinya. Setangkup English muffin hangat dilapis saus mayonaise dengan daging ayam olahan yang digoreng dengan sempurna. Tersedia dari jam 5 sampai 11 pagi. Nah, teman-teman lihat dari kata-katanya aja. Ini udah bikin ngiler kan. Oh, kayaknya enak banget. Kamu juga bisa memberikan copywriting dalam produk makanan. Kamu yang spesifik seperti ini gitu kan. diolah dari apa misalkan. Atau produk makanan kamu misalkan tahu ini digoreng dengan minyak kelapa sehingga memberikan warna kuning keemasan gitu misalkan. Nah, itu kan lebih menarik ya, teman-teman. Dibandingkan kalau kamu bilang hanya tahu goreng ini enak. Terus apa? Nasi goreng ini enak. Itu kurang spesifik ya. Nah, coba kita juga lihat beberapa contoh yang lain, teman-teman. Misalkan di sini burger ya, pikmak. Nah, kamu bisa lihat. Deskripsinya kira-kira seperti ini. Burger ikonik McDonald. Dua lapis daging sapi kuri disajikan dengan saus spesial. Selada segar, keju, acar, timun, bawang putih, diapit, roti, bertabur wijen. Ini kan udah membuat kita kebayang ya. Wah, enaknya McDonald-nya seperti apa ya. Jadi ada beberapa kata kunci yang bisa kamu gunakan ya. Seperti disajikan, lalu diapit mungkin. Atau semakin spesifik, semakin bagus ya. Misalkan kalau tahu goreng gitu ya. Tahu goreng yang diproses dengan apa yang atau tahu goreng ini dibuat dari tahu goreng, tahu pilihan dari medan misalkan ya. Dengan apa, misalkan ya. Dengan apa kamu memberikan kata-kata yang seperti itu. Itu lebih membuat orang ngiler gitu kan ya. Bisa kita bilang itu lebih spesifik lah ya. Dan ya bisa kita bilang itu, ya kita memberikan bumbu-bumbu yang sekiranya semakin spesifik copywriting kamu. Itu bisa lebih menarik ya. Lalu kita akan bahas satu lagi teman-teman mungkin untuk produk McDonald ya. Misalkan ayam di sini. Nah, ayam ini kira-kira dia ingin bahas menggunakan kata-kata seperti apa sih. Nah, kita bisa lihat di sini. Dua piece ayam goreng khas McDonald dengan nasi hangat dan minuman fruity lemon yang menyegarkan. Tersedia dalam pilihan ayam crispy atau spicy. Nah, kamu bisa lihat di sini. Dia juga menggunakan kata-kata yang ini ya, apa, membuat kita itu ngiler gitu kan. Contohnya apa, nasi hangat misalkan. Atau lemon yang menyegarkan. Nah, itu adalah sebuah kata-kata yang membuat kita itu, dia itu nggak hanya bilang bahwa minuman fruity gitu kan. Atau dengan nasi gitu kan. Tapi ada bumbu-bumbunya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan, teman-teman di sini jualan makanan, Dan kamu juga bisa lihat website dari McDonald ini dan kamu juga bisa baca-baca kira-kira dia itu merangkai kata-katanya seperti apa, teman-teman ya. Dengan kamu menambahkan referensi seperti ini, kamu juga bisa mendapatkan ini, apa, berbagai masukan ya. Gimana jadinya kamu merangkai kata-kata atau merangkai copywritingnya untuk produk makanan. Nah, jadi brand McDonald ini juga bisa kamu jadikan referensi, Dan kamu juga bisa baca kira-kira dia merangkai kata-katanya itu gimana. Tujuannya agar nanti copywriting produk makanan kamu itu bisa lebih, ini ya, apa, lebih variatif. Dan tentunya bisa lebih persuasif ya. Dan itu aja teman-teman dari saya, ya semoga tips singkat ini bisa membantu kamu untuk menulis copywriting yang lebih variatif dan lebih persuasif. Dan pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi yang lain seputar pemasaran di media sosial. Kamu juga boleh memberikan komentar di kolom komentar terkait apa yang ingin kita bahas atau kritik dan saran untuk video ini. Karena ya kritik dan saran kamu tentu akan sangat membantu untuk perkembangan channel Youtube ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.